Intro Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan inilah TV SAP yang makin kesini makin mantap guys Sebelumnya saya bahas ukuran 42 inch Google TV dari SAP yang masih Full HD Namun kini saya akan review yang seri 4K terbarunya Oke, langsung aja, check it out Intro Yang baru dikemasan kardusnya adalah logo Dolby Vision Di seri 4K ukuran 42 inch ini dari SAP ini guys SAP Google TV ini dengan tipe 4TC 42FK1i Sebagai penerus seri sebelumnya yaitu Google TV 42 inch Full HD Selain itu dikemasan box ini terdapat logo Dolby Atmos Yang artinya seri terbaru ini sudah didukung fitur audio Dolby Atmos Yang makin mantap pastinya untuk SPEC TV di harga 4 jutaan Sambil mengelilingi bagian kardusnya guys Akan kita buka dan lihat bagian perlengkapan yang didapat Selain sepasang kaki dan baut pengikat yang sudah terpasang Maka langsung saja kita lihat bagian remote-nya khas desain Google TV Dengan kombinasi tombol angka dan tombol shortcut aplikasi Serta tombol voice Google Assistant Kemudian buku panduan pemasangan awal Yang bisa kalian pelajari sebagai petunjuk tambahan Kartu garansinya guys Dimana untuk garansi panel dan perbaikan SAP hanya memberikan 12 bulan atau 1 tahun saja Sedangkan spare part lainnya Selain panel dan jasa perbaikan SAP memberikan 5 tahun garansinya TV ini berukuran 42 inch Beresolusi 4K Dengan desain terbaru frameless Membuatnya makin terlihat modern dan slim Desain kakinya pun kokoh Membentang di bagian bawah ini Meskipun demikian SAP masih mengusung desain lebih tebal Karena bagian mesin dan penutup layar Menyatu jika dilihat dari samping ini Lanjut ke bagian input yang tersedia guys Di bagian samping paling atas Ada colokan antena Yang pastinya sudah siap digital Kemudian 1 slot USB Dan 3 buah input HDMI Yang salah satunya yaitu HDMI 1 Juga berfungsi sebagai HDMI ARC Selanjutnya audio odd jack 3.5mm Selain Bluetooth Di bagian belakang juga ada input lain guys Yaitu input service only Digital audio odd AV-in berbentuk RCA 3 warna LAN input Terakhir satu lagi colokan HDMI Dan slot USB TV ini berdaya listrik 118W guys Kemudian untuk pemasangan bracket Dengan jarak VESA yang dimungkinkan Yaitu kisaran 150 x 150 Colokan kabel yang jadi satu ini Lalu seperti yang saya katakan di awal guys Yaitu bagian penutup layar dan penutup mesin Jadi satu dengan bahan plastik TV ini juga dilengkapi tombol manual Di bagian belakang ini Selain tombol on off Karakter sub sekarang terlihat lebih terang Mungkin bisa jadi karena pengaruh desain frameless Yang menjadikan tampilannya full layar tanpa bezel Yang ada di seri-seri jauh sebelumnya Sekarang kita lihat dua hal penting Yang selalu saya bahas Di setiap review produk baru Di semua merek guys Yaitu yang pertama adalah bagian OS yang dipakai Seri Google TV ini menggunakan Android 11 Sebagai OS sistemnya Kemudian lanjut hal yang penting kedua Yaitu penyimpanan internal atau ROM Jika dilihat sisa penyimpanan internal Setelah kepotong aplikasi sistem adalah 8,9GB Yang menarik guys Di antara aplikasi bawaan Yaitu kembali saya temukan Aplikasi azan yang tidak ada di seri 50 inch Yang sebelumnya saya review Bagian penutup guys Sekarang akan saya hubungkan ke jaringan wifi Untuk bisa memutar video dari Youtube Setelah berhasil tersambung Maka langsung saja kita buka random video Dari Upinipin ini Untuk mengakhiri review kali ini Nah oke guys Semoga bisa menambah informasi Dan barangkali bisa menjadi referensi Pilihan TV saat ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan Di kolom komentar Akhirnya Sampai jumpa guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax